Jika sepasang monyet tidur Jadi buyut moyangku Jika buyut moyangku tidur Jadi kakek dan nenekku Jika kakek dan nenek tidur Jadi ayah dan ibu Dan jika ayah dan ibu tidur Jadi sebiji kepala Ya itu kepalaku Sedangkan waktu aku yang tidur Gak jadi apa-apa Yang jadi cuma Beberapa pasang kecoa Di kolong tempat tidurku Dan seribu armada kutu Di atas spray belangbentong Kasurku Walaupun mereka itu kecoa dan kutu Tetapi mereka tetap darah dagingku Maka dari itu Saya minta dengan amat sangat Anakku yang paling tua Bernama kecoa Kecoa ide amin Aku benci Aku benci Sama si amin Habis si amin Suka nampeleng Tapi cuma berani Sama tukang Kacang goreng Itu dulu Sejuta tahun yang lalu Sama si amin Sama si amin Sama si amin Sekaraya Kacang goreng Sama si amin Sama si amin Sama si amin ini cerita anakku yang nomor dua perempuan lo cantik mula manja seksi lahir di Madura sekolah di Garawang minum jamunya wah jangan ditanya dari jamu kalian sing setari rapet sampai jamu yang terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan putriku cantik putriku mula putriku pandai memasak dari bisnis spaketi pengang ayam capcai goreng udang rebus sampai rendang jengkol dia bisa tapi mengapa belum juga datang lamaran oh ya hampir saya lupa putriku mempunyai dua kekurangan yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan putriku memang anggun tapi sayang kepala putriku sebesar bola casting itu satu dan yang kedua putriku tidak boleh kena air ayo kenapa gua tahu apa dia alergi bukan air bukan bukan namanya masalah air ayam nah 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 anakku yang paling bontot pemain sepak bola pernah dikirim berguru atau dikirim termasya ke Brazilia enam bulan di sana begitu pulang kok keok engkalah semua